Teman-teman, teman-teman, teman-teman media semuanya Kita akan boleh bereskon untuk Dedy Sinato Ya boleh diceritanya sendiri tentang pertandingannya hari ini Itu tadi seperti apa? Ya kalau pertanyaan hari ini sih gak berjalan sesuai yang kita mau Kalau pola-pola juga banyak yang gak keluar permainan kita Sehingga tadi yang paling diset kedua banyak kiskomunikasi Jadi dimana sebenarnya itu juga bukan pola-pola yang susah atau pola-pola matikan Tapi seri miskomunikasi yang membuat kita juga jadi banyak banget yang lakuin Ada yang bertanya, silahkan Kalau sesuai ekspetasi atau enggak, pasti enggak Karena kan sebelumnya juga saya sama pasangan-pasangan sebuah dunia Sering juga ketemu sama pasangan Jerman ini Dan memang sebenarnya banyak teknik-tekniknya juga banyak unggul gitu Jadi untuk permainan Anda ini bisa menang bisa kalah Cuma dari tipe permainannya enggak sesuai dengan ekspetasi kita Kalau untuk sekarang kan banyak yang nanya Balik lagi ke pantas enggak atau melatih enggak Untuk kedepannya saya belum tahu Cuma kalau untuk sekarang yang mau saya fokuskan dulu Untuk keluarga dulu Kalau untuk Mbak Pinton udah duduk juga ibaratnya Jadi lebih ke keluarga dulu Apalagi kan juga saya udah menikah Terus sebenarnya juga jalan pulang rumah juga Jalan ya ibarat jadi kayak main rumah tangga-rumah tanggaan gitu Jadi enggak kayak rumah tangga udah dahin Terus juga lebih mau fokus juga ke keluarga orang tua Karena kan dari kecil juga udah ngerantau Jadi jauh dari orang tua pengen apa ya Ngabisin kuali kita yang waktu dulu ke keluarga Jadi berarti kan kalau saat ini masuk-masuk ke rumah sekatnya Iya rencananya sih di akhir Januari ini Kita akan memberikan surat pengumpulan di BBSD Masih ada kurnamen pahir enggak itu sebelum akhirnya? Enggak ini terakhir, udah terakhir Iya jadi penutup hari ini penutup Kalau pesannya dengan apa ya Di rumah sendiri dan hari ini tuh jadi belum dapatkan kasih yang kebaik Tapi itu terlalu terakhir, betul? Kecewa pasti ada Maksudnya kan kita apalagi main di rumah sendiri Terus juga pertandingan terakhir Ibaratnya terakhir kali ini saya ikut kompetisi gitu Pasti kecewa ada Cuman memang saya dari awal Fokusnya saya mencoba menikmati permainan terakhir saya di sini di rumah sendiri gitu Jadi pasti setiap pemain pengen menang ibaratnya Tapi enggak mikirin harus menang atau segala macam Enggak sih lebih Gimana caranya saya pengen enjoy Tadi juga saya bikin saya harus gimana caranya membawa Ronald bisa dia main enjoy gitu Jadi lebih ke menikmati permainan terakhir lagi sih Yang komentar soal ganda campuran yang lain tuh Selain dari petaninya Kamu yang sangat kari dari bahan Dari sikapnya Dari semangatnya, konservasinya Kamu menilai kelebihan seorang Tidaknya satu-satu Gimana ya Selain dibawahnya ciputan ya Selain ciputan itu Sekarang udah lebih lumayan Maksudnya udah ada pengawannya, motivasinya lebih besar Hukuman kalau untuk konsistennya itu Belum bisa seperti senior-senior ibaratnya Latihan misalnya dia harus Tahu kebutuhan sendiri gitu Jadi masih ada kurangnya disipun Misalnya dia yang merasa Oh saya kurang ini saya harus nambah duluan Tanpa disuruh pelatih Jadi motivasinya ada Cuman kadang Pelaksanaannya yang Masih kurang konsisten Cuman tapi untuk sekarang ini udah lebih baik sih Ya banyak mas ya Yang pasti dari bangun tidurnya pasti udah kangen Bangun tidur kan biasa udah mikirin Oh iya habis ini harapan siap-siap latihan Udah dari bangun tidurnya udah mikirin Oh iya latihan-latihan Selesai latihan Oh iya istirahat nih Makan lagi saya harus istirahat yang bagus Batminton lagi Jadi kalau ditanya apa yang dikangenin Pasti semuanya mas Apalagi kan dari kecil Udah ngerantau gitu Terus setengah Apa ya setengah dari umur saya Bisa dibilang 17 tahun dari umur saya Itu di abis ini dibatminton Jadi semua hal dalam Kalburu Kapes pasti dikangen Pasti lah Gak ada yang kayak disini kan Pasti enggak Oke Ada yang belum dicampai Pasti ada yang Maksudnya pengen juga bisa dapat Medali Misalnya Olimpik Atau medali Kejuangan dunia Cuman Saya enggak mau berfokus pada itu Jadi saya lebih Apa ya Saya cukup Kuas dengan hasil saya dari 0 sampai sekarang Dengan apa yang saya capai Karena Saya juga enggak lihat hanya dari Hasil yang saya dapatin Tapi Proses yang udah saya lalui Itu yang lebih saya Apa ya Lebih saya Apa sih apa ya Bangga Lebih saya banggain lah Yang ini Ya memang kan Jordan kan dia harus fokus untuk Perolehan poin olimpik Jadi Banyak juga yang request Kenapa enggak Permisahannya sama Jordan Cuman kan Kebutuhannya itu lebih Karena dia harus membeli poin Dia juga harus Cari pertandingan Sebab yang banyak saya melatih Untuk Lebih konsisten Untuk lebih padu Jadi Ya biarin Jordan Yang membeli poin Sebeli olimpik Ada enggak ke depannya Kalau ke depannya Enggak ada yang tahu Maksudnya Saya mau bilang Enggak sekarang Kan ke depan Enggak ada yang tahu Mungkin Iya Tapi kalau Untuk waktu dekat ini Mohon-masannya Keluarga Ada pesan Khususnya Tuhan 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 Kalau dari saya pribadi Lebih apa ya Sekarang kan Sudah enggak ada Ciputet Sekarang kan Mau ngob ganda campuran Itu kan Kalau dibilang ganda campuran Pasti OI Butet OI Butet Sekarang Ciputet Sudah enggak ada Jadi Gimana caranya Mereka Ciptain Nama-nama baru Di ganda campuran Jadi Secepat mungkin Degenerasi Karena Oke Menurut saya juga Mereka juga Sudah enggak terlalu muda Sekarang mereka Sudah memang Petah persaingannya Sesuai dengan Umur mereka Jadi Semoga cepat Regenerasi Terima kasih Sudah enggak terlalu muda banyak waktu mereka kan masih panjang, jadi masih bisa dapet gelar-gelar yang lain di depan dan saya juga doakan semoga bisa melebihi apa yang saya dapetin sama Ucok kemarin Kalau mau boleh komentar, apa sih yang masih harus mereka perbaiki supaya prestasi di Jordan bisa lebih kesempatan? Sebenarnya hanya konsisten aja sih, karena kan selama ini banyak yang bilang mainnya gak konsisten dan terus bisa poin-poin yang harusnya gak mati-mati, bola-bola gampang mati Jadi lebih konsisten aja, kalau mereka udah bisa konsisten menurut saya mereka juga udah pemain papan atas Oke, cukup Ada yang ingin sampein gak buat text-nya? Ya paling makasih hitungan karena saya juga tau mereka itu bukan apa-apa Saya juga gak pernah bikin ini, saya bisa seperti sekarang ini banyak yang ibaratnya seneng segala macem gitu Banyak yang mendukung gitu, jadi ya saya ucapkan terima kasih dengan pesatnya Yang apalagi yang mendukung saya dalam keadaan saya walaupun terpuruk bukan selalu di atas Begitu saya lagi di bawah, mereka tetap ngasih motivasi-motivasi dan kasih dukungan, ngasih apa ya Lalu chat-chat gitu ya support kan, masih bisa sih masih bisa gitu Jadi ya saya terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih